Istana Kepresidenan Jakarta bersolek jelang momentum pergantian presiden. Sejumlah bagian bangunan istana pun terlihat diperbarui. Pengerjaan dilakukan pada sejumlah bagian istana seperti bagian lantai di area luar istana negara yang diganti. Lantai di area belakang istana negara Jakarta ini juga turut dipoles ulang. Tanggal 20 Oktober nanti istana Kepresidenan yang telah digunakan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun akan menyambut kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pun juga sejumlah persiapan telah dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka di Kompleks Parlemen DPR-MPR Senayan Jakarta. Di antaranya dari segi dekorasi dan pengamanan, PLT Sekjen MPR menyebut gladi pengamanan dari BRIMOB dan PAS PAMPRES baik di dalam maupun luar gedung MPR RI sudah rampung. Sementara untuk dekorasi dalam ruang rapat paripurna juga tengah disiapkan. Keamanan dari BRIMOB, dari PAS PAMPRES, dari yang lainnya sudah melakukan persiapan keamanan di dalam gedung maupun di luar gedung MPR. Jadi di sekitar gedung, di jalan-jalan pun sudah di backup oleh keamanan baik TNI, Polri, desain terus apa yang akan kita lakukan baik dari mulai gerbang, bawah, drop off, sampai dengan tempat acara pelantikan ini sudah didesain sedemikian rupa. Tinggal implementasinya dan implementasinya itu akan dimulai tanggal 18 ini. Saudara untuk mengetahui informasi terkait persiapan jelang pelantikan presiden, wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka di Istana dan DPR. Kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Claudia Carla di gedung DPR RI Senayan dan juga Dipo Nurbahagia di Istana Kepresidenan. Pertama kita akan menuju ke gedung DPR. Carla selamat siang, sudah berapa persen persiapan di gedung DPR termasuk dari sisi pengamanan yang Anda bisa informasikan pada kita? Ya Mario dan juga saudara, jelang pelantikan dari presiden maupun wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada 20 Oktober nanti telah dilakukan sejumlah persiapan terkait dengan pelantikan tersebut. Salah satunya ialah persiapan yang ada di ruang rapat paripurna di gedung Nusantara Kompleks Parlemen ini. Di antaranya adalah pemasangan karpet merah hingga menuju ruang rapat paripurna, karpet merah namun saat ini kondisinya memang masih tertutup terpal untuk dipersiapkan pada hari pelantikan nanti. Selain karpet merah juga terdapat mimbar, empat mimbar yang nantinya akan diduduki oleh presiden dan wakil presiden periode sebelumnya yaitu Jokowi Dodo dan Maruf Amin serta presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nantinya untuk presiden periode sebelumnya yaitu Jokowi dan juga presiden terpilih Prabowo Subianto akan menduduki mimbar di sebelah sisi kanan saya. Kemudian untuk wakil presiden periode sebelumnya yaitu Maruf Amin dan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan menempati mimbar di sebelah kiri untuk nantinya mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Selain mimbar dan juga karpet merah, untuk selanjutnya akan dipasang dekorasi bunga namun untuk dekorasi bunga akan dipasang pada esok sore hari mengingat agar kondisinya masih fresh ketika pada proses berlangsungnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Untuk hari ini juga terdapat beberapa kali gladi bersih. Salah satunya gladi bersih yang dilakukan adalah proses evakuasi apabila terjadi hal-hal yang berbahaya dari proses ruang rapat paripurna hingga menuju ke kendaraan taktis. Kemudian juga hari ini dipersiapkan sejumlah persiapan teknis diantaranya instalasi perkabelan dan juga salah satunya check sound. Untuk dari segi keamanannya sendiri juga telah dilakukan gladi kotor hamin dua jelang dari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang dilakukan oleh BRIMOB dan juga PAS PAMPRES. Diantaranya juga terkait dengan proses evakuasi yang akan dilakukan bila ada kondisi darurat yang terjadi. Kemudian untuk hari ini juga rencananya akan dilakukan gladi kotor untuk proses dari drop off presiden dan wakil presiden terpilih kemudian nantinya untuk pengucapan sumpah dan hingga kembali pulang. Lalu selanjutnya proses gladi bersih akan dilakukan pada pukul 10 pada esok hari yaitu pada hari Sabtu 19 Oktober 2024. Rencananya untuk pelantikan ini akan dihadiri oleh presiden-presiden periode sebelumnya dan juga perwakilan dari 21 negara lalu kemudian juga keluarga dari presiden dan juga wakil presiden dan juga telah disiapkan untuk tempat duduk khusus bagi istri dari pejabat yang akan hadir kemudian juga untuk media. Demikian juga telah disiapkan pengamanan berupa kendaraan taknis sejumlah 20 kendaraan yang telah dipersiapkan di kompleks parlemen MPR ini. Demikian Mario dan juga saudara kembali ke studio. Ya persiapan demi persiapan terus dilakukan di gedung DPR RI Jakarta. Dan dari DPR kita menuju ke istana untuk memantau persiapan jelang pelantikan pada hari Minggu mendatang. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dipo selamat siang. Ini dua hari lagi Istana Kepresidenan akan ditempati oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu seperti apa penyiapan istana menyambut presiden baru? Mungkinkah ada hal berbeda yang disiapkan? Minggu ini sudah mulai terasa Mario. Kegiatan yang kemudian dilakukan untuk menyambut ataupun melakukan prosesi sakral yakni pergantian Presiden Republik Indonesia. Ada sejumlah hal yang coba kami pantau dalam beberapa hari terakhir. Misalnya pada hari Rabu ini sudah dilakukan geladi untuk kemudian para pihak dalam hal ini adalah protokol dan juga pas pampres. Nantinya akan mengantarkan sejumlah tamu kendegaraan yang juga nanti akan tiba ataupun mengikuti prosesi pisah sambut di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 20 Oktober mendatang. Pada hari kemarin kita juga ataupun kami melihat beberapa dalam tanda kutip polesan. Polesan di sejumlah titik istana misalnya adalah ada beberapa lantai yang kemudian diperbaiki ataupun diganti dan juga ada pengecatan yang dilakukan di profil-profil jendela, lantai-lantai juga dipoles kembali. Tentu ini adalah semangatnya untuk kemudian menyambut dalam tanda kutip penghuni baru yakni Prabu Subianto yang kita tahu merupakan Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Pada hari kemarin juga sore harinya Presiden Jokowi-Dodo ini menyempatkan diri bersama dengan Iryana Jokowi untuk kemudian menanam pohon pulai dan pohon flamboyan. Harapannya adalah penanam pohon ini sebagai simbol harapan, kekuatan dan juga ketahanan untuk kemudian visi ke depan pembangunan berkelanjutan ini terus dapat dilakukan oleh pemerintahan mendatang. Nah pada hari ini Presiden Jokowi tetap menjalankan tugas tentunya sebagai Presiden tetapi ada yang menarik bahwa nanti pada pukul 1 siang seluruh kabinet ataupun seluruh menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju, seluruh wakil menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju dan juga kepala lembaga dan juga sejumlah perangkat ini tentu ataupun akan dijadwalkan makan siang bersama dengan Presiden dan juga tentunya dihadiri oleh wakil Presiden. Bisa disebut ini adalah momentum makan siang bersama Kabinet Indonesia Maju terakhir sebelum tentunya nanti pada tanggal 20 Oktober tongkat kepemimpinan ini akan diserahkan dari Presiden Jokowi menuju ke Prabowo Subianto. Tadi pun kami mencoba menanyakan kepada Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana apakah Presiden sudah berkemas? Ini tentu adalah menjadi pertanyaan yang klasik. Jawabannya adalah Presiden sudah berkemas dari beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi sudah dalam tanah kutip merapikan barang-barang yang biasa ia gunakan di Istana Kepresidenan pun halnya di Istana Bogor. Artinya kalau bicara soal pergantian Presiden di Istana ini nampaknya Presiden Jokowi sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk kemudian memberikan tanggung jawab tersebut kepada Prabowo Subianto yang tentu akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pemerintahan selama 5 tahun mendatang. Nah terkait dengan tanggal 20 Oktober juga tentu ada sejumlah prosesi yang kemudian akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada pagi hari memang akan berpusat pelantikan ini di gedung Parlemen Senayan tetapi pada siang hingga malam tentu ada sejumlah prosesi yang kemudian dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta tentu nanti Prabowo setelah dilantik dan kemudian menyusuri jalan dengan disambut rakyat ini akan diterima secara langsung oleh Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo ada acara pisah sambut disana tadi kami mencoba konfirmasi apakah kemudian ada statement yang kemudian akan dilakukan ataupun diberikan oleh Jokowi dan Prabowo ini masih menunggu bagaimana kemudian nanti alur yang akan dilakukan di acara pisah sambut tetapi pada sore ataupun mungkin siang harinya sekitar pukul 3 Jokowi Dodo Presiden ketujuh kita ini akan langsung bertolak menuju Solo ada yang menarik apakah nanti Presiden akan pulang kampung dengan mobil ataupun dengan pesawat komersil ini yang juga nanti masih terus diracik oleh Kementerian Sekretariat Negara bagaimana nanti prosesi pulang kampung Presiden Jokowi Dodo setelah purna tugas menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun sore harinya tentu akan ada prosesi yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Gibran di istana misalnya adalah bagaimana kemudian perkenalan para menteri malam harinya juga kemungkinan akan ada galadiner artinya sejumlah prosesi terkait dengan pada tanggal 20 Oktober ini sudah terus dilakukan secara matang oleh pihak istana tentu untuk menyambut kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan melanjutkan tongkat estafek kepimpinan dari Presiden Jokowi terima kasih Dipo Nur bahagia atas laporan dari istana kepresidenan dan sebelumnya ada Claudia Carla di gedung DPR RI Jakarta terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali